Jadi sudah jam 14.30 ya dan sudah on dia punya sonofnya ya Jadi ternyata timernya berjalan dengan baik Sudah jam 14.30 dia on setengah tiga Dan 14.31 dia off Jadi hanya satu menit dia berputar ya untuk pakan ikan otomatisnya Simak terus sobat sobat Jumpa lagi di channel hari PLPS Ya sobat sobat Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat sobat semua Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi Membuat pakan ikan otomatis Jadi sebelumnya sudah saya buat ya video Cara membuat pakan ikan otomatis Nanti saya cantumkan di description Link cara membuat pakan ikan otomatis Yaitu dengan menggunakan timer Timer analog Nah sobat sobat Jadi hari ini ya saya akan modifikasi ya Pakan ikan otomatis ini memakai dengan sonof Jadi timernya memakai sonof ya Yang bisa kita program lewat handphone kita Jadi kita bisa setting-setting di handphone kita Untuk keperluan pakan ikan otomatis ini Yaitu menyala jam berapa dan mati jam berapa Atau otomatis on dan off sesuai yang kita inginkan Dalam menyeting di sonof ini Oke simak terus sobat sobat semua Jadi langsung kita lanjut sobat sobat Untuk cara setting dan cara pemasangan sonof Ke pakan ikan otomatis ini Ya sobat sobat Jadi untuk sonofnya seperti ini ya sobat sobat ya Jadi dari motor low RPM Outputnya masuk ke sonof Nah ini Jadi masuknya ke output Sonof Netral dan L nya N dan L Jadi seperti ini sobat sobat Ya Ya seperti ini ya Jadi kita langsung pakai Obeng ya Kita pakai obeng Dan kita masukkan kabelnya ke dalam sini Soketnya sudah tersedia ya Nah ini sudah saya pasang ya Jadi untuk menghemat waktu sobat sobat semua Jadi masuknya Untuk yang kabel low RPM motornya Masuk ke output dari sonof N dan L Dan untuk ke PLN nya Ini ya sobat sobat ya Jadi untuk ke PLN nya Masuk ke Input Input N dan L dari PLN Nah kita pakai obeng ya Masukkan ke dalam soketnya seperti ini Sobat sobat semua Ya sobat sobat Simak terus Cara pemasangan sonof Tipakan ikan otomatis Oke lanjut terus sobat sobat Ya jadi cara kerjanya seperti ini sobat sobat ya Untuk sonof nya mengatur timing Atau timer Waktu yang kita inginkan Untuk memberi On atau off ke Motor ini Yang low RPM Dan motor ini akan berputar ya Memutarkan ini dan Pada saat Terbuka Pakan ikan akan keluar ya Jadi dibaliknya seperti ini Dan pada saat tertutup Ini berputar tertutup Pakan ikan tidak akan keluar Jadi proses kerjanya Simpelnya seperti itu Sobat sobat semua Oke kita lanjut dengan cara setting sonof nya sobat sobat semua Kita langsung on kan ya Di colokan sobat sobat Jadi ada colokan di atasnya ya Simak terus sobat sobat Ya sobat sobat jadi sebelumnya harus sudah dicolokkan ya dia punya sonof ya Jadi langsung kita install aplikasi sonof yaitu ewe link Nah seperti ini sobat sobat Jadi install ewe link ya Jadi harus di install dan kita buka setelah di install Nah jadi seperti ini tampilannya sobat sobat Nah ini yang sebelah atas ya sobat sobat ya Sudah saya kasih nama ya Yaitu pakan kolam ikan Nah setelah pakan kolam ikan sudah dipiring Dia hasilnya akan seperti ini Dan bisa kalau kita mau langsung on Bisa langsung on ya sobat sobat ya Dia berwarna hijau Kalau off dia berwarna hitam Dan jika kita on terus Dia akan putar tuh sobat Nah itu jadi Dinamo atau motornya berputar secara Online dengan hp Kita matikan Dia mati Nah sekarang bagaimana settingnya Jika dia akan hidup atau mati Dalam beberapa detik atau menit Dan secara teratur setiap hari Oke simak terus sobat sobat semua Ya sobat sobat Jadi cara settingnya seperti ini sobat sobat ya Untuk menyalakan menghidupkan otomatis Dalam beberapa detik atau menit Setiap hari Oke sobat sobat Simak terus Jadi kita langsung ke pakan ikan Nah disini akan muncul seperti ini Langsung kita klik yang gambar jam Nah gambar jam Skema Langsung kita Tambahkan ya sobat sobat Nah tambahkan Nah disini ada tertera waktu ya Kita mau jam berapa hidup Dan mati jam berapa Nah contohnya saya akan Sekarang ya Sekarang jamnya jam 1.44 atau jam 2 Oke kita langsung Setel jam 2 ya Berarti jam 14 Jam 14 Jam 14 Nah disini ada menitnya sobat sobat Langsung jam 14 30 Berarti setengah 3 Nah langsung klik simpan sobat sobat Nah disini Langsung ada Notifikasi ya Berarti dia on Warna hijau Oke lanjut terus Nah kita akan Menyalanya sekitar 1 menit Atau setengah menit ya 30 detik ya Sobat sobat Kita akan tambah plus lagi Berarti 14 14 14 Ya kita cari Nah tadi 14 30 nyala Berarti 14 31 Mati Kita simpan sobat sobat Nah Jadi seperti ini ya Tinggal kita pindahkan Ininya tombol Onnya jadi Off Ya seperti ini Jadi pengertiannya 14 30 dia nyala 14 31 dia Mati Off Nah jadi secara settingnya Seperti ini Dan seterusnya sobat sobat Jika Kita tambahkan lagi Seumpamanya jam Jam 8 ya Jam 8 pas 0 Dia akan Off Lagi Pakat ikannya Ya kita tinggal simpan Sudah Terus setting Jam 20 00 on Dan akan mati Jam 20 01 Berarti hidupnya 1 menit Sobat sobat ya Nah ini Kita setting 20 01 Kita simpan Dan Yang 20 01 Kita off Nah jadi seperti ini Sobat sobat Jadi Jam setengah 3 on Jam setengah 3 lewat 31 menit Dia off Nah dan jam 8 20 Atau jam 8 On Jam 20 01 menit Off Nah jadi settingannya Seperti ini sobat sobat Dia hanya hidup 1 menit Untuk pakan ikannya Oke Simak terus sobat sobat Kita akan praktekan Apakah ini Berkerja dengan baik Untuk Timernya Ya sobat sobat Jadi langsung kita praktekkan Di kolam Jadi sudah terpasang Seperti ini Contohnya Jadi hati-hati Kabelnya mengenai air Sobat sobat Nah ini Sound offnya Sudah saya Tarang disini Dan sudah on Nah ini berwarna Hijau Lampunya sudah on Sudah terkoneksi Dengan wifi Oke Simak terus sobat sobat Langsung kita isi ya Makanan Ikannya ya Yaitu pellet ya Nah ini pelletnya ya Sobat sobat ya Kita isi ya Nah Isinya seperti ini Sobat sobat Ya Saya kira cukup ya Nanti dia akan bersih Jam 14.30 ya Dan sudah on Dia punya sound offnya ya Jadi ternyata Timernya berjalan dengan baik Sudah jam 14.30 Dia on Setengah 3 Dan 14.31 Dia off Jadi hanya 1 menit Dia berputar ya Untuk pakan ikan otomatisnya Simak terus sobat sobat Nah dia berputar porosnya sobat sobat ya Kalau lagi on dia berputar porosnya Untuk pakan ikan tersebut Jadi cara kerjanya seperti ini Untuk timer sound offnya sobat sobat semua Dan selama 1 menit Dia akan on Setelah 1 menit Dia akan off Oke sobat sobat semua Kiranya sharing dan berbaginya Sampai disini Untuk pakan ikan otomatis Dengan sound off Timer Terima kasih sudah menyaksikan video ini Salam sehat dan sukses selalu Sobat sobat semua Terima kasih sudah menonton